Intro Anda yang terlahir di era 80-an atau 90-an, tentu sudah tidak asing dengan permainan di masa kecil seperti ini, bukan? Iya, begitu serunya masa kecil di kala itu, bermain lompat tali, kelereng, yoyo, ketapel, ataupun jenis permainan tradisional lain di lapangan atau halaman depan rumah, merupakan proteinitas bagi generasi yang tumbuh di masa tahun 80-an hingga 90-an. Namun di era digital seperti saat ini, tak banyak anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional. Berangkat dari rasa prihatin terhadap permainan tradisional yang semakin tersikir, membuat Abed Nugroho, kemudian mendirikan Kampung Dolanan Nusantara di Dusun Sodongan, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kampung Dolanan itu didirikan tahun 2012, sudah sekitar 9 tahun yang lalu. Awalnya adalah bentuk keprihatinan kami, dari tersingkirnya permainan tradisional yang digantikan dengan permainan modern atau gadget. Buat kami dulu, orang seusia saya, di atas saya kemungkinan juga banyak memainkan tradisional. Ini merupakan sebuah kesedihan tersendiri, keprihatinan tersendiri. Maka kami ingin menghadirkan kembali mainan-mainan tradisional itu kepada generasi anak-anak sekarang. Kampung Dolanan Nusantara menjadi salah satu wisata edukasi yang hadir di Magelang. Lokasinya tak jauh dari Candi Borobudur. Di Kampung Dolanan, setiap orang yang hadir bisa merasakan serunya memainkan berbagai jenis permainan para orang tua dulu. Ada berbagai jenis permainan tradisional yang dihadirkan di Kampung Dolanan Nusantara. Seperti egrang, congklak, bakiat, lompat tali, gasing, kelereng, dan masih banyak lagi. Banyak manfaat yang diperoleh ketika memainkan permainan tradisional awas. Anak-anak menjadi lebih sehat karena aktif bergerak di luar ruangan. Bukan hanya itu, permainan anak tradisional juga menanamkan nilai positif ke anak-anak. Permainan congklak atau dakon ini misalnya, mengajarkan anak agar terus berlaku jujur. Sementara permainan lain seperti bakiat ini, mengajarkan arti pentingnya kerjasama dengan anak-anak yang lainnya. Bukan sekedar bermain, di Kampung Dolanan Nusantara, para pengunjung juga diajak untuk membuat kreasi tradisional dari benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Seperti ketupat dari daun kelapa, ataupun kalung mainan daun singkong. Di Kampung Dolanan Nusantara, kita juga masih menemukan beragam mainan tradisional. Gasing, otek-otek, yoyo, ketapel, congklak, seruling, dan masih banyak lagi. Menjadi barang mainan yang siap Anda koleksi. Para pengunjung yang hadir di Kampung Dolanan Nusantara, juga diajak untuk mengenal budaya asli tanah air. Mereka dapat belajar kesedihan dengan memainkan alat musik tradisional seperti angklung ini misalnya. Masa anak-anak adalah masa penting bagi perkembangan hidup seorang manusia. Itu sebabnya keceriaan dan kegembiraan anak menjadi hal yang harus diperhatikan. Dan permainan anak seperti permainan tradisional punya peran penting untuk membangun generasi yang sehat, aktif, dan kreatif. Alas kaki Alas kaki merupakan teman yang mengiringi kemanapun kita melangkah. Bermacam-macam jenis alas kaki diciptakan sesuai fungsinya. Ada yang untuk pergi ke pesta, ada yang digunakan untuk ke pasar, bahkan ada pula yang dipakai ke kamar kecil. Namun banyak alas kaki asli buatan dalam negeri yang kini sudah hilang tergerus jaman. Banyaknya produk sandal cantik sepertinya membuat kita lupa akan produk lokal. Sandal lili, sandal produksi dalam negeri ini pernah merajai bisnis alas kaki di Indonesia di tahun 70-an. Tapi sekarang gaungnya tak lagi terdengar. Memang model sandal lili sangat konservatif, dari awal munculnya di pasaran hingga akhirnya menghilang. Sandal lili tak banyak mengalami perubahan, tapi ternyata masih banyak orang yang mencarinya. Muhammad Emil Husin atau akrab di sahpa Emil adalah salah satu kolektor barang-barang kuno termasuk sandal lili. Sandal kuno warna coklat dan biru menghilap masih tersimpan rapi di dalam kardus. Kini, tidak setiap hari sandal lili dapat menemani Emil. Lantaran, sulit untuk mencari ukuran yang pas dengan kakinya. Betul itu, gua kepengen punya yang ukuran gua. Cuma itu dia tuh, ukuran gua agak susah. Tapi itu juga maksa aja gua pake aja. Cuma lebaran ini gitu. Kurang satu nomor lagi aja gitu. Faktor kenyamanan lah yang menjadikan sandalnya seringkali tersimpan. Mengoleksi sandal lili bagi Emil, memiliki kenangan dan kebanggaan tersendiri. Sandal ini, mengingatkannya pada masa kanak-kanak dulu. Saat rasa cintanya terhadap sandal karet ini mulai tumbuh. Awalnya, awalnya gua suka sandal lili tuh, karena dulu waktu gua masih kecil, waktu gua SD. SD kelas, mungkin kelas 2, kelas 1 gitu. Gua ingat, gua pernah dibeliin ini, dalam lebaran. Malam lebarannya tuh, terus nyokap gua manggil. Dia bilang, Emil, coba liat tuh, di atas meja ada apa. Gua liat tuh ada pasang sandal gitu, warna biru. Terus, gua senang gitu, wah ada sandal baru gitu, gua senang banget. Sejatinya, sandal lili bisa dengan mudah didapatkan, karena sandal ini adalah produksi dalam negeri. Di tahun 70-an hingga 80-an, sandal lili menjadi produk yang paling banyak dicari orang. Tiap bulannya, pabriknya bisa memproduksi hingga puluhan juta pasang. Namun zaman tak lagi ramah, membuat nama sandal lili mulai tenggelam. Apalagi harga bahan dasarnya, karet merangkak naik. Dari tahun ke tahun, angka produksi sandal lili terus menurun. Kini tak lagi banyak menjumpai orang menggunakan sandal lili. Mungkin hanya orang-orang yang fanatik. Nasib sandal lili, kini seperti warna sandal lama yang semakin pudar. Modernisasi meminggirkan mereka. Seperti halnya garang asem atau soto tauto haji kunawi sebagai makanan legendaris. Pekalongan juga memiliki minuman tersohor yang telah berdiri lebih dari setengah abad. Limun oriental. Minuman limun memang sempat tersohor di sejumlah daerah di Indonesia pada era 90-an. Namun seiring gempuran ekspansi minuman kekinian, keberadaan pabrik limun terhitung tak mampu bersaing dalam kemajuan alat produksi dan harga jual. Begitupun dengan pabrik limun oriental yang sempat mengalami masa-masa sulit. Namun Joe Kim Nioh sebagai generasi keempat berhasil bangkit dengan strategi pemasaran baru. Dendirikan oleh Joe Gyok Lim pada tahun 1923, limun oriental merupakan hasil campuran air sari buah, asam sitrat, dan uap dari racikan CO2. Dengan proses memanfaatan uap inilah hasil karbon nasi limun tidak sekeras minuman bersoda. Memasuki pabrik limun oriental, kita dapat melihat langsung proses pembuatan. Mulai dari proses penyemprotan botol, pencairan gula, pemberian rasa, hingga pengisian uap menuju mesin pengisian limun. Semua proses ini masih mempertahankan warisan leluhur. Tak terlihat mesin-mesin modern layaknya minuman kekinian. Setelah proses selesai dilakukan, limun oriental pun siap diedarkan. Di teras depan pabrik limun oriental inilah, Neo Gyok Lim sebagai generasi kedua, membuat kafe kekinian bernuansa vintage. Di sinilah, pembeli dapat menikmati langsung aneka rasa limun oriental. Ada enam rasa ditawarkan, diantaranya rambus, jeruk, mocha, nanas, sirsak, lemon lime, serta ada limun soda tawar. Dengan harga relatif murah, Rp 7.500 untuk minum di tempat, dan Rp 10.000 jika dibawa pulang. Limun oriental, sebuah eksistensi kekayaan leluhur yang tak ternilai. Indonesia, negeri kaya budaya. Kekayaan budaya Nusantara ikut membentuk keragaman kuliner di tanah air. Bukan hanya budaya, ternyata ragam kuliner suatu daerah juga ikut dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Sungai Progo, salah satu sungai besar di Jawa Tengah yang mengalir hingga ke Magelang. Salah satunya melintasi desa Sambeng di Kabupaten Magelang. Ada yang menarik di sekitar sungai Progo di desa Sambeng. Di pinggir sungai, banyak ditemui pohon buah mengkudu. Buah mengkudu merupakan salah satu buah yang berhasiat untuk kesehatan. Tak heran banyak orang yang memanfaatkan tanaman buah ini. Salah satu yang ikut memanfaatkan keberadaan pohon mengkudu di desa Sambeng adalah Riatun. Warga Dusun Gleyoran ini mengolah buah mengkudu atau yang disebut oleh warga setempat sebagai pace menjadi minuman khas daerah ini. Bunga mengkudu itu di sini namanya pace. Di lain daerah bisa macam-macam. Ada mengkudu, ada nino, nono. Pace kayak gini bisa diolah menjadi minuman. Namanya semelak. Itu minuman khas sini, tradisional. Dari zaman mbah-mbah dulu itu udah ada. Seperti jamulah, minuman kesehatan. Semelak adalah air rebusan buah mengkudu yang direbus bersama-sama dengan serai wangi, jahe, kayu manis, kunyit, temulawak, cabai jawa, dan gula aren. Cara membuatnya cukup mudah. Buah pace atau mengkudu dipotong kecil-kecil terlebih dulu. Kemudian, sebagian rempah-rempah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Setelah pembakaran ditumbuk siap, rempah-rempah yang dibungkus daun pisang kemudian dipanggang menggunakan panci geraba selama beberapa menit. Kemudian, rebus air dengan gula aren. Setelah air mendidih, lalu masukkan potongan buah mengkudunya. Rampah yang sudah dipanggang, kemudian diperas ke air rebusan gula aren yang mendidih. Minuman semelak bisa disajikan dan dinikmati, baik dalam keadaan panas maupun dingin. Semelak sebenarnya merupakan minuman tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Hanya saja, keberadaannya saat ini memang kurang sepopuler dulu. Cuma kita mau mengangkat kembali, ini kan seperti warisan gitu ya. Sekarang kan lagi digalakan itu, warisan-warisan itu biar nggak punah gitu. Ada warisan budaya tak benda juga kan di sini. Harapannya sih biar tetap lestari gitu. Mungkin kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Kalau dulu mungkin terlalu pedas gitu, kita juga memikirkan nanti kalau ada turis datang mancanegara gitu kan, tidak suka yang pedas gitu ya. Kita mengurangi rasa pedas gitu. Bukan hanya pohon mengkudu, Sungai Progo juga memberi berkah bagi warga desa Sambeng melalui komoditasnya. Ikan Beong Ikan Beong merupakan salah satu ikan yang hidup di Sungai Progo. Ikan air tawar ini biasa diolah oleh warga desa setempat menjadi olahan makanan khas. Ikan Beong bisa diolah menjadi olahan abon ikan. Rasanya tentu tidak kalah enak dengan abon yang terbuat dari daging sapi atau bahan lain. Untuk membuat abon ikan Beong, caranya tidak terlalu rumit. Pertama, ikan Beong dikukus terlebih dulu menggunakan panci presto hingga dagingnya empuk. Setelah ikan sudah terasa empuk, daging ikan kemudian dilepaskan dari duri-durinya. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan minyak panas. Setelah bumbu setengah matang, lalu masukkan suiran daging ikan Beong. Aduk terus hingga bumbu dan daging ikan benar-benar tercampur rata. Setelah cukup matang, abon digoreng kembali dengan minyak panas hingga kering. Abon yang sudah kering, kemudian diangkat untuk disajikan. Dan abon ikan Beong pun siap disantap. Hmm, sungguh nikmat.